Intro Poliwari Mandar TV, media informatif pembangunan daerah P.J. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah Melantik P.J. Bupati Poliwari Mandar Dr. Andes Ilham Borahima Selasa 9 Januari 2024 di Geraha Sande, Kompleks Rujab Gubernur Sulawesi Barat Pelantikan P.J. Bupati Poliwari Mandar dihadiri Haji Andibrahim Masdar Bersama Haji M. Natsir Rahmat Bupati dan Wakil Bupati Poliwari Mandar Periode 2014-2018 dan 2019-2024 Hadir juga pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Poliwari Mandar Insinyur Bebas Magiasali, para staf ahli Bupati, para asisten dan seluruh pimpinan OPD Poliwari Mandar Hadiran pimpinan OPD pada pelantikan P.J. Bupati Poliwari Mandar Sebagai bentuk dukungan kepada P.J. Bupati Poliwari Mandar Ilham Borahima Untuk mengemban amanah sebagai P.J. Bupati Dalam raga melanjutkan pembangunan yang telah digagas oleh mantan Bupati Poliwari Mandar Haji Andibrahim Masdar dan Wakil Bupati Poliwari Mandar Haji M. Natsir Rahmat Dalam sambutannya, P.J. Gubernur Sulawesi Barat Menyampaikan arahan presiden kepada P.J. Bupati Yakni terkait pengendalian inflasi Penurunan kemiskinan ekstrim Penurunan angka stunting Ijin investasi, pelanja APBD Untuk PDN memaksimalkan potensi daerah kabupaten kota Menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024 Serta menjamin kebebasan beragama Dalam sambutannya, P.J. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Dr. Zudan Arifahrullah Menyampaikan arahan presiden kepada P.J. Bupati Yakni diantaranya Ada banyak hal yang harus kita cermati Sebagaimana arahan Bapak Presiden Dua kali Bapak Presiden memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah Pertama di awal tahun 2023 Kemudian di pertengahan 2023 Beliau selalu menyampaikan satu kendalikan inflasi Jadi Pak Ilham harus jaga agar inflasi di Sulawesi tetap terjaga Inflasi kalau dikendalikan harga tidak naik dan stok barang akan cukup Kemudian kemiskinan ekstrim harus diturunkan Juga stunting Kemudian investasi dipercepat Semua perizinan tidak boleh lagi lambat Belanja APBD dan APBN untuk produk dalam negeri diperbesar prosentasenya Kemudian semua potensi daerah Baik pariwisata, sektor perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM dioptimalkan Ini arahan Bapak Presiden Termasuk menjaga stabilitas politik untuk keamanan Pilek, Pilpres, dan Pilkada Ini disampaikan oleh Pak Pak Presiden awal tahun 2023 Termasuk kita semua menjaga kebebasan berat Sebagai gebrakan awal mengemban amanah Sebagai PJ Bupati Polewali Mandar Ilham Borahima terlebih dahulu akan memfokuskan target capaian Yakni pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar Di mana tadi arahan Bapak penyebabnya Separat adalah skala protes dari arahan Bapak Presiden tadi Terus ada kerjakan juga di tingkat provinsi Bahwa yang menjadi protes umpuk Masyarakat yang pembangunan Ada tiga pembangunan Kalau tugas di daya kita itu Ya persoalan Kemiskinan Stunting Kenapa ke sekolah Kemudian Tapi khusus Untuk Polali Mandar Dalam satu minggu ini Ada tugas yang lebih penting lagi Adalah persoalan Persampahan Itu sekarang sudah memblodak Selesnya di Pasar Rondong Ginyo Dan Jawa Apa KT sih Pak? Insya Allah Itu solusi yang gak penuh dulu Insya Allah saya akan meminta dukungan Pak Bapak Nur Sama pinjam lokasi di belakang itu Saya akan olah di sana Saya akan jadikan bubuk kompos Saya akan jadikan bahan campuran Bahan-bahan bangunan Jadi kita harus olah Bagaimana sampah ini kita sulap Menjadi berbindung ekonomi Itu bisa dijual Kita bisa kembangkan yang namanya maghut Maghut ini bisa kita produksi Untuk makan kerna Itu jangka pendek Dan konsep lebih besar Saya rasa kita bagi tiga zona Untuk tempat penduang Untuk di daerah selatan Ada amolak Kita juga akan buka Saya akan mencoba negosiasi Dengan seluruh toko masyarakat Di sana agar ini kita kembangkan Dan di zona kedua Wonomulio ke belakang Ada kapango Kita harus buat juga di situ Dan di zona ikara Mungkin di daerah Palipis masuk Kita harus buka Jadi persoalannya Saat ini hanya satu Ketika di sana bermasalah Ditutup masyarakat Mau buang kemana? TPA-nya itu TPA-nya itu Insya Allah Itu tiba Besok Saya akan konsolidasi internal Dengan DLKH PU Para camat Bagaimana dalam target Kerja kita satu minggu ini Sampah sudah bersih Ya Tidak menggang Kalau ya Bahwa masyarakat kita Ya Tanpa juga mengebaikan Ya Pak Rok Yang tadi stunting Ke meskipun Ya Passoal Kesian Itu Target saya Ya Ya Juga Amanah Pesta demokrasi Untuk kita Sampaikan Ya Mendiaga Neutralitas juga Harus Senantiasa Memberikan Bimbingan Kepada SMP Juga Di Dukcapil Masyarakat juga Tugas Antap rekaman Saya kejar Di sana Masih ada Kurang lebih 10 ribu Dalam satu bulan ini Untuk pemula Ya Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah